Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Good morning my student, how are you today? I hope you are happy and healthy Senang sekali rasanya Ustada bisa menampingi kalian kembali di dalam pembelajaran temati Anak-anakku yang hebat semuanya Hari ini kita belajar di tema 3, sub tema 1, pembelajaran 1 dan 2 Anak-anak mari kita mulai Hari ini kita akan belajar benda dan irama lagu Anak-anak setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil Ayo perhatikan benda-benda di sekitar kita Bagaimana bentuk warna dan pekuratnya? Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda Batu, gelas, dan buku juga benda Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai masa Masa benda diukur dengan cara ditimbang Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang Benda-benda itu juga dapat ditimbang Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda Karena cahaya dan panas tidak menempati ruang Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang Ingat ya, benda menempati ruang Benda dapat ditimbang Sedangkan bukan benda Benda tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya Sifat fisik benda misalnya Warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya Ukuran Benda yang ada di sekitar kita mempunyai berlagam ukuran Ada yang besar dan ada yang kecil Ada yang panjang dan ada yang pede Bentuk benda Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk Ada yang sekitiga, ada yang kotak, ada yang bulat, dan juga ada yang tidak beraturan Dan yang terakhir adalah warna Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam warna Ada yang biru, ada ungu, merah, kuning, hijau Nah, apa warna kesukaanmu? Dari penjelasan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan ya Benda terbagi menjadi benda hidup dan benda mati Sifat fisik benda dibedakan berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna Sedangkan ciri-ciri fisik benda yaitu mempunyai masa dan menempati ruang Benda terbuat dari berbagai bahan dasar Mari kita pelajari bahan pembentuk benda Benda terbuat dari kayu Sebutkan bahan untuk membuat pensil Pensil terbuat dari kayu Di sekitarmu banyak sekali benda terbuat dari kayu Apa diantaranya adalah meja, kursi, dan lemari Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan Misalnya patung dan hibura Kayu adalah bagian dari pohon Untuk memperoleh kayu, kita harus mendepang pohon Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda Pertama, batang pohon ditebak Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau lok Kemudian, lok dikirim ke pabrik atau pusat penggerjian Pengiriman lok menggunakan angkutan khusus Seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai Setelah itu, lok dipotong-potong sesuai keperluan Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyalang kayu Maka kayu perlu dikeringkan Caranya hanya dengan dijemur Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun Tetapi kelemahannya benda berbahan kayu adalah tidak tahan api Sehingga mudah terbakar Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya Betapa pentingnya kayu bagi kehidupan manusia Sehingga kita perlu merawat hutan ya Kenapa? Karena hutan adalah penghasil kayu Nah selain itu, hutan memiliki fungsi yang lain Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak Namun ketika hutan digunduli Membuat aliran air terganggu Hal ini menyebabkan air mengendal Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat Mengakibatkan kebutuhan akan kayu terus meningkat pula Setiap tahun banyak pohon yang ditebang Untuk mendapatkan kayu Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin Kegiatan ini disebut penebangan liar Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku Untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga Seperti permainan bola kayu Pada permainan bola kayu Perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul Nah, berbicara tentang bola Kita bisa melakukan kegiatan menangkap dan melempat bola ya Tetapi bola yang kita gunakan bukan bola yang terbuat dari kayu Karena bola kayu berat Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditang Gambar yang ada di depan kalian ini Yaitu gambar gerakan dasar melempar Dan gerakan dasar menangkap bola Gerakan ini juga tidak mendapat dikombinasi Yaitu gerakan kombinasi melempar dan menangkap Tapi ingat, sebelum melakukan permainan Bersama teman-teman harus melakukan pemanasan Agar tidak cedera Gerakan dasar melempar dan menangkap bola Bisa kita terapkan dalam permainan bermain bola tangan Aturan permainannya adalah seperti berikut Permainan dimainkan di lapangan Permainan dilakukan oleh dua kelompok Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan Bola harus dioporkan pada teman satu tim Setiap pemain harus mengoporkan bola Setelah melangkah paling banyak lima langkah Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang Dengan melempar, itulah pemenangnya Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada Namun dapat menghasilkan irama lagu Ada berbagai macam alat musik ritmis ya Kalian bisa lihat di dalam layar Contohnya ada tamborin, kastanyet, marakas, dan gendang Apakah kalian pernah memainkan salah satu alat musik yang sudah disebutkan tadi? Anak-anak, selain menggunakan alat musik Kita juga dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu Tepuk tangan untuk mengiringi lagu memiliki simbol ya Memiliki simbol Nah, perhatikan simbol yang ada di depan kalian Ketukan kuat, simbolnya huruf K besar Ketukan sedang, simbolnya M besar Dan ketukan lemah, simbolnya L besar Terakhir dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini Mari kita bernyanyi Dan kalian bisa menggunakan tepukan ya Untuk mengiringi lagu berikut ini Mari kita bernyanyi bersama-sama Ada semua gendang Selalu menunjuk saja Tidak berganti, tidak bertangkan Tetapi dapat berjalan Tidak pernah berhenti Kadang-kadang berkunyi Setiap masa, sehari-hari Selalu mengingati kami Kikup, 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 kikup Sebutkanlah dawanku Namanya benda itu Ayolah japan kita bergeras Agar selalu terpat waktu Kikup, 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 kikup Ada semua gendang Selalu menunjuk saja Tidak berganti, tidak bertangkan Tetapi dapat berjalan Kikup, 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 kikup Tidak pernah berhenti Kadang-kadang berkunyi Setiap masa, sehari-hari Selalu mengingati kami Kikup, 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 kikup Sebutkanlah dawanku Namanya benda itu Ayolah japan kita bergeras Ada selalu terpat waktu Kikup, 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 kikup Demikian pembelajaran kita pada hari ini Ingat selalu belajar ya Dan jangan patah semangat Sebelum sudah akhiri Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read wali Al-Quran Don't forget to study hard And always be careful Sampai jumpa kembali anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh